Intro Wow Wow Mantap nih Ini balkon yang bisa dijadikan santai-santai Dan smoking area juga Function hall nya sebesar ini Wow Saya pasti betah loh disini Wah ini enak banget ya Mbak Birly Saya lagi nikmatin banget pemandangan Waduh luar biasa nih Halo sahabat garasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Garasi Pak Pom Dengan saya Agnel Suleman Annyeonghaseyo saya Firli Amalia Mbak Birly Sekarang posisi kita lagi ada dimana Lagi ada di kawasan elit Menteng Jakarta Pusat Menteng Jakarta Pusat Saya dan Mbak Birly akan office tour Jadi gedung ini akan dijual nih Gedungnya desainnya modern Gedung mewah 6 lantai Iya Tapi Mas Akmal struktur bisa berubah menjadi 12 lantai Atau ditambah Oke Jadi secara strukturnya Ini bisa ditingkatkan lagi menjadi 12 lantai Wah keren banget Fasilitasnya apa aja nih Mbak Birly? Fasilitasnya banyak ya Basementnya juga parkirannya luas Bisa 15 mobil Oke Kemudian ini di gedungnya ada 3 sumber listrik Oke Jadi yang pertama sumber listriknya PLN itu 190 ribu watt Wah besar banget ya Iya betul Dan yang kedua itu ada genset 100 ribu watt Ada solar panel itu 27 ribu watt Jadi gak usah khawatir untuk masalah listrik Jika terjadi mati dari PLN Sudah disupport dengan gensetnya 100 ribu watt Iya Dan untuk hemat efesiensi pembayaran listrik Sudah ada solar panel sebesar kapasitas 27 ribu watt Dan Mas Akmal ini juga ada musolahnya juga Oke Dan setiap lantai itu ada dapur Ini gedung mau dijual full furnish Iya benar Semua yang ada di sini ditinggal Jadi Bapak Ibu yang dilihat di video ini nanti Semua furnishurnya, kursinya, mejanya Semuanya ditinggal Nah Ini mau dijual beratah 120 miliar goleh nego Oke Jadi gedung ini mau dijual 120 miliar nego Gedung 6 lantai full furnish Lokasinya luar biasa Sangat-sangat strategis Berada di kawasan elit Menteng Jakarta Pusat Langsung aja kita mulai office tournya MENAU 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 selamat menikmati selamat menikmati ke lantai 1 di lantai dasarnya ini adalah parkir ini bisa sampai 15 mobil fasad depannya nanti bisa saya tayangkan untuk anda lihat jadi ke kantor ini mobil ada 2 akses jadi sangat luasa yuk kita ke bagian depannya seperti ini kanan kiri kemudian ini sudah terlihat pilar-pilar yang di finishing warna hitam bagus sekali warna hitam terlihat elegan dan mewah kemudian yang menariknya area pelaponnya ini juga nih bagus nih pelaponnya dikasih PVC warna-warna kayu yuk kita ke belakang terus sampai ke belakang sini ini untuk parkir motornya jadi ini untuk parkir motor ada cukup banyak bisa sampai terus ke area keluar masuk jadi ini bisa dibuat jalur masuk ini jalur keluar sangat bagus sekali layoutnya pengaturan penataan ruangnya sangat bagus sekali ya kita masuk dari akses utama dari lobbynya ya ini sudah terlihat ya nanti keluarnya dari sini masuk dari sini tinggal diatur aja ini adalah akses utama atau pintu utamanya yuk wow Sahabat garasi Mewah ya Sangat mewah sekali Dindingnya full dilapisi dengan full marmer Oke Seperti pada umumnya kantor Disini langsung terlihat Ada dua kursi dan satu meja resepsionis Lengkap dengan teleponnya Dan ini full dilapisi dengan marmer Dan ini terlihat Ini metal cutting Desainnya sih bagus sekali Sahabat garasi Ini terlihat ada satu lift Lift ini kapasitasnya untuk Sebelas orang Tentu di sebelah liftnya Sudah terlihat tangga yang Mewah sekali Oke Sahabat garasi Ini ada akses Sudah terlihat Ini pintu menuju ke area belakang yang tadi Jadi kalau yang bawa motor Dia bisa langsung lewat sini Seperti ini Lantai satu Dari gedung modern Gedung mewah ini Sekarang Sama-sama Kita ke lantai satu Nanti akan ketemu Dengan teman saya Mbak Firli Amalia Sahabat garasi Dan sahabat properti Sister kekinian Sekarang Saya lagi ada Di lorong lantai dua Bisa dilihat bersama-sama Di lantai ini Itu bahannya dari marmer Ya Sama dengan dindingnya Kemudian di sebelah kanan saya Itu terdapat dapur Ya kitchen set Dan ada musola Dan di sebelah kiri saya ini Ada pintu keluar atau tangga darurat Sekarang kita bersama-sama Lihat ke dalam ruangannya Sebelum ke ruangan kantor Saya akan menjelaskan Sebentar Bahwa setiap lantai Dari gedung perkantoran ini Itu terdapat Dua kamar mandi Yaitu kamar mandi laki-laki Dan kamar mandi perempuan Sekarang kita akan lanjutkan Ke ruang utama gedung perkantoran ini Terdapat beberapa ruang kantor ya Ayo kita bersama-sama lihat Nah saya sekarang Lagi berada di area living room Nah area living room ini Mungkin nanti bisa dijadikan Terima tamu Atau karyawan duduk di sini Juga bisa Di sebelah kanan saya Itu ada rak ya Nah rak ini Terdapat berbagai macam server Kemudian di sebelah kiri ini Di living room itu Itu terdapat hiasan dinding ya Lukisan-lukisan Sekarang kita akan Tur ke ruang pertama Yaitu ruang kantor karyawan Sama-sama yuk kita lihat Nah ini ruang pertama Bisa dilihat bersama-sama Ini terdiri dari 4 meja dan 4 kursi karyawan Nah ini nanti bisa ditambah komputer Atau aksesoris lainnya Gitu ya Jadi ini ruang pertama Ruang kerjanya itu amatlah cukup luas Dan bisa dilihat bersama-sama Sahabat property Sebelah kanan saya ini ada partisi Lemarinya cukup luas ya Bisa untuk menyimpan dokumen Menyimpan buku Atau berkas-berkas lainnya Sahabat property Ini bisa dilihat ya Bersama-sama Di lantainya ini Sudah ada karpetnya ya Karpetnya bagus banget Jadi nanti tinggal Menambah-menambah Hiasan lainnya juga di dinding Boleh juga Di lantai 2 ini Terdapat 6 ruangan 2 ruangan itu adalah Ruangan meeting Dan 4 ruangan adalah Ruangan kerja Nah ini bisa dilihat bersama-sama Lorongnya cukup amat luas Kanan dan kirinya Terdapat ruang kerja Dan ruang meeting Kita akan bahas Ruang meeting Yang amat cukup luas Mari bersama-sama Nah di ruang meeting ini Itu cukup amat lah luas ya Jadi kita bisa meeting disini Nah terdapat 11 kursi Dan mejanya ini cukup panjang Dan tetap menggunakan AC sentral Kemudian sebelah kanan ini Ini ada cendelanya kaca-kaca Jadi view pemandangannya juga bagus Bisa lihat gedung-gedung perkantoran Di sebelah kiri saya juga ada Di dinding ada hiasan Lukisan Dan sebelah kanan Itu juga ada papan tulis Papan tulis ini Kita bisa menggunakannya Dengan meeting Untuk membahas Apa yang perlu dibahas di meeting Sebelah kanan ini Juga ada kaca-kaca ya Jadi ruangannya sangatlah terang Kita lanjut ke contoh Ruangan lainnya Ini sebelah kiri saya adalah Contoh ruangan kosong Yang bisa digunakan nanti Ditambah furniture-furniture Meja kantor Kursi kantor Atau lukisan-lukisan lainnya Kita lanjut yuk Lihat ruangan lainnya Di sebelah kiri saya Itu juga ada ruang kerja Yang ini Itu lebih banyak Kapasitasnya Lebih luas ya Jadi Bisa Delapan orang Sebelah kirinya Ini juga ada Lemari kabinet Bisa digunakan Untuk Menyimpan komputer Atau dokumen Berkas-berkas lainnya Nah yang ruangan ini Lebih besar ya Sekarang Firly akan melanjutkan Ke ruang berikutnya Sebelah kanan kita Sekarang ini ada Ruang satu meja Yaitu Ruang khusus direksi Atau manager Nah itu juga bisa digunakan Kemudian Ini juga ada ruang direksi juga Jadi ruang direksinya Itu ada Dua ruangan direksi Nah contohnya Seperti ini Jadi ada meja satu Kemudian Ini juga sama Seperti tadi Dilengkapi dengan Lemari kabinet Lemari kabinet ini Bisa jadikan Menyimpan berkas Atau dokumen lainnya Oke Selanjutnya Saya akan Menjelaskan Kepada Sahabat properti Di sebelah kanan ini Ada ruangan Khusus Untuk server Ya Jadi para Sultan Atau pengusaha Yang ada Di seluruh Indonesia Yang ingin Membeli gedung Perkantoran ini Jangan khawatir Di gedung ini Disediakan ruang server Dan servernya Sangatlah lengkap Oke Nah next Kita ke Ruangan Function Hall Bisa dilihat Bersama-sama Sahabat properti Di ruangan Function Hall Ini Luas ya Jadi Bapak ibu Calon Pembeli Gedung perkantoran ini Itu bisa Menambahkan Meja Sofa Kursi Terserah ya Bisa juga digunakan Untuk Misalnya Seperti ini Pameran-pameran kecil Seperti ada Manekin-manekinnya Yang ada Di Kotak-kotak Kaca ini ya Gitu Jadi ini Betul-betul Function Hall Itu Cukup luas Kanan-kirinya ini Kaca-kaca ya Jadi kalau misalnya Kordennya ditarik itu Kita juga bisa Menikmati Pemandangan Gedung-gedung Yang ada di luar Dan Jangan lupa Sahabat properti Di sebelah kanan saya Itu Ada tangga Akses Ketiga Menuju ke Lantai tiga Bapak ibu Bisa Menggunakan Akses Lewat lift Atau Lewat Jalur tangga Kita coba Yuk Lewat jalur tangga Nah ini Di tangganya itu Lantainya Menggunakan Panel kayu Jadi Reelingnya Juga sama Kaca-kaca Dan handlingnya Dari Kayu Yuk kita Naik ke Lantai tiga Halo Halo Mas Akmal Halo Mbak Firli Ketemu lagi Sekarang di lantai ketiga Lantai tiga Oke Bapak ibu Sahabat garasi Lantai dua Sudah sama Mbak Firli Sekarang Giliran saya Yuk Kita Enaknya sih Dari depan ya Pas keluar lift Ini ruang-ruang ya Kantor pada umumnya Oke Kita Mulai dari depan sini Ini ketemu liftnya Saya akan tunjukkan semua ruangannya Begitu keluar lift Ini langsung ketemu area foyer Dan ini full Setiap lantainya ini dilapisi dengan full marmer ya Marmer import Kemudian ini juga sama Dindingnya full dilapisi dengan marmer import Jadi gedung ini dibangun dengan kualitas spek material yang mewah ya Sangat-sangat berkualitas Oke Sahabat garasi Dan ini Standar keamanan setiap gedung-gedung perkantoran pada umumnya Di sini sudah terlihat ya Jadi sudah ada fire alarm Ya lengkap Dan di semua lantai Sudah lengkap Di sini ada tangga daruratnya ketika terjadi apa-apa Kemudian di sini ada tangga Umumnya sudah terlihat Tangga di sebelah liftnya Di setiap lantai Tentunya sudah dilengkapi dengan toilet dan dapurnya Coba kita lihat yuk Wah Nyaman sekali dapurnya Ukurannya juga luas Masih terlihat ini Meja dan kursi makan Santai-santai di sini Karyawan Start ya Ini sudah dilengkapi dengan kitchen cabinet yang elegan mewah Sangat nyaman Dan ini sudah sangat lengkap Sahabat garasi Ini sudah dilengkapi dengan dua kamar mandi Ini yang perempuan Ini yang laki-laki Kita yang laki-laki aja yuk Kita masuk Yuk Sahabat garasi Begitu masuk Ini langsung terlihat dua westafel Full Dengan dua kaca ya Terminnya sudah terlihat Setiap westafelnya Kemudian di sini sudah dilengkapi dengan tiga urinoir Jadi setiap lantai Sudah dilengkapi dua toilet laki-laki dan perempuan Ya Setiap laki-lakinya Tentunya sudah dilengkapi dengan urinoirnya Ya Urinoirnya juga keren nih Desainnya oke punya ya Oke Di sini terlihat ruang klosetnya Nih ya Sahabat garasi Nih klosetnya Ini brand dari Kohler Kantor aja Pakai Kohler Brand dari Amerika Ini terlihat ya Dua westafelnya Menggunakan brand dari Indografit Jadi saniternya aja juga Brand-brand terkenal Harganya juga mahal Ini membuktikan ya Bukan hanya saniternya aja Ini gedung Dibangun Menggunakan Spek material yang Sangat berkualitas Kita lanjutkan Yuk Sini ada tangganya ya Tangganya juga Full mewah nih Dilapisi dengan full marmer Ya Sahabat garasi Di sisi kiri Ada ruang tunggu Ya Buat santai-santai Untuk tamu yang ada Di lantai Tiga ini Kemudian di sini Langsung terlihat Ada satu ruang Ya Ini satu ruang Untuk dua staff Terlihat di sini Ya Ini Ini masih Berkantor di sini ya Jadi masih aktif Ruang ini Lantai tiga ini Di sini juga Sudah terlihat Sahabat garasi Bapak Ibu Ya Ada satu ruang Kemudian di sini Juga terlihat Sepertinya ini Bisa menjadi ruang resepsionis Kita lanjutkan Ini ada ruang lagi Ya Ini ada ruang Untuk Satu Stop Dan di sini sudah Ada dua kursi Untuk tamunya Menerima tamu Ini udah oke banget Sini ada Untuk filenya Arsip Yuk kita lanjut Oke Seperti ini Ini ruang berikutnya Sudah ada Satu Dua Tiga Empat Lima Jadi sudah terlihat ya Sudah dilengkapi Dengan AC Ini AC nya tentunya AC sentral Dan untuk sistem lighting nya Juga oke banget Ya Bagus Ini sudah lengkap Tentunya Ini semua Anda dapatkan Enak Buat Yang lagi Cari Gedung Kantor Di daerah menteng Beli Udah bisa langsung Pakai Karena ini semua Anda dapatkan Ya Kursinya masih oke banget Masih bagus sekali Yuk Oke disini Ada lagi Ruang Ini untuk Empat stop Ya Sudah terlihat disini Sudah tinggal Dilengkapi aja Dengan komputernya Ya Instalasinya Semuanya sudah oke Ya Saat ini dia Tidak Ada komputernya Hanya Filing aja Arsip Arsip Ini juga sudah lengkap nih Kabinet-kabinetnya Lemari-lemari Untuk Penyimpanan Dokumen-dokumen Ini bagian luarnya Ya Sekat-sekat Ini Untuk beberapa Staff Dan disana Sudah terlihat Ada Lemarinya Kabinetnya Untuk penyimpanan Dokumen-dokumen Kantor Ya Sudah ada Mesin fotokopinya Printernya Sudah lengkap sekali Disini Disini Area Untuk Gudang Ya Ini Berangkas Untuk Arsip Dokumen-dokumen penting Kita lanjutkan Sahabat Dokumen-dokumen Ini masih bagus sekali Kondisinya Menurut saya Ini Sekitar 90% Jadi Beli gedung ini Udah enak banget Seperti beli gedung baru Udah lengkap Full Furnace Untuk Lightingnya juga Ini Tidak ada yang mati Jadi Lampunya semua normal Hidup Dan ini AC Menggunakan AC sentral Ini full Kaca-kaca Dan kalau dari Ruang meeting ini Kita Masih melihat Pemandangan Area void Yang ada di Lantai 2 Yuk Kita lanjutkan Ke Lantai 4 Sekarang Sekarang Sama-sama yuk Kita ke Lantai 4 Lipnya Kapasitasnya 11 orang Setiap Lantai Ada Kamar mandi Toilet Langsung saya Toilet Cewek Dan cowok Laki-laki Dan terakhir Yuk Kita ke Lantai 4 Sama-sama yuk Sampai Kita Di Lantai 4 Layout Sama persis Dengan Lantai 2 3 Oke Sini Sudah Dikasih Frame Hitam Jadi Tidak monoton Ada Variasinya Lantainya Tapi semua Full Dilapisi Dengan Marmer Yang hitamnya Ini Menggunakan Granite Langsung Disini Terlihat 2 Toilet Perempuan Dan Laki-laki Dan layoutnya 100% Sama Oke Kita bergeser Kesini Ini Langsung Terlihat Ada Dapur Bersih Oh Rupanya Sama Sudah Dilengkapi Dengan Kitchen Set Sudah Ada Kabinet-kabinet Lengkap Seperti Di Lantai 3 Dan 2 Full Sudah Ada Sing Di Sini Kasih Jendela Untuk Pengawaan Sudah Terlihat Meja Kursi Untuk Stop Makan Santai Ngopi Nah Disini Ada Yang Beda Ini Ada Area Smoking Jadi Smoking Areanya Sudah Disiap Disiapkan Asik Asik Buat Staff Buat Karyawan Yang Rokok Sudah Disiapkan Asik Asik Juga Nih Sudah Dikasih Tanaman Tanaman Hias Asli Pohon Rabat Asli Bukan Plastik View Oke Seperti Ada Pembangunan Kantor Baru Lagi Untuk Tangga Darurat Sudah Terlihat Areanya Outdoor Sangat Bagus Pengawalnya Udaranya Seperti Ini Kita Lanjutkan Ke Ruang Ruang Yang ada Di Lantai Oke Rupanya Disini Sudah Terlihat Ada Satu Ruang Tamu Jadi Lantai 4 Ini Punya Lobby Untuk Tamu Khusus Di Lantai 4 Sudah Ada Lukisan Abstract Ukuran Besar Sekali Untuk Sistem Lighting Sudah Oke Sudah Sempurna Dan Tentunya Dilengkapi Dengan CCTV Sudah Terlihat Kabinet Untuk Penyimpanan Berkas Dokumen Dokumen Selain Ada Satu Set Sofa Dan Meja Ini Juga Ada Balkon Asik Banget Nah Jadi Selain Smoking Area Ini Ada Balkon View Kemudinya Ke Gedung Gedung Pastinya Ya Karena Ini Daerah Menteng Jadi View Gedung Gedung Perkantoran Kawasan Elite Yuk Kita lanjut Ya Ini Full Semua Kaca Ya Saat Ini Kita Turunin Nih Roller Blind Kita Ketemu Ruangan Pertama Kita Lihat Yuk Ruangan Ruangan pertama Yang ada di lantai 4 Ya Ini udah lengkap sekali Kabinet-kabinetnya Untuk penyimpanan dokumen-dokumen Arsip-arsip Dan ini ada Skat-skat Untuk Staff Kemudian disini ada Satu ruang lagi Satu ruang untuk Satu staff Dan dua kursi Untuk Terima Tamunya Sudah lengkap ya Sudah ada berangkasnya juga Kabinet-kabinetnya Sudah lengkap Yuk Kita Temu ruang yang kedua Oh Oh Seperti ini Seperti ini Kondisi Ruangan kedua Ya Di dalamnya ada Satu ruang lagi Seperti ini Sahabat Gerasi Kondisi Dari Ruang Kedua yang ada Di lantai 4 ini Ya Ini masih aktif ya Jadi masih Ada Ada karyawan Setiap harinya Kita buat ini Hari Weekend Jadi karyawannya Lebih pada libur Dan kita dapat izin Sama pemilik gedung ini Wah Ada balkonnya Langsung aja kita lihat yuk Kita lihat balkonnya Wow Wow Mantap nih Ini ada balkon Kayaknya lantai 4 ini Paling asik ya Tadi ada smoking area Ini balkon yang bisa Dijadikan santai-santai Dan smoking area juga Oke Ini udah lengkap nih Ada pot-potnya Pohon-pohonnya Asik banget nih Tentunya lihat Viewnya indah View gedung-gedung Perkantoran yang ada Di sekitar Menteng Ya Kita lanjutkan Ada satu ruang lagi Wow Ruangan yang paling besar Oke Sahabat garasi Bapak Ibu Ini ruangan Bos Ruang direktur Tentunya ruangannya Yang paling besar Ini sudah terlihat juga Ini ada satu set Meja Meetingnya Dan kursinya tentunya Ini semuanya full Kaca ya Jadi dikelilingi dengan kaca Jadi pencahayaannya juga Sangat maksimal Jadi kaca-kaca Bukaan Karena ini sliding door juga Oke ya Seperti ini ya Kondisinya Sudah lengkap sekali Satu set ini Meja modern Dan tentu kursinya Oke bagus banget sih Sangat nyaman sekali Ini TV-nya besar Nah Dari ruang ini Ini dapat akses Menuju ke Balkon Kita bisa Ke balkon Tembusnya ke Balkon Ini lagi Seperti ini Sahabat garasi Keren ya Beli gedung ini Sudah enak banget Sudah dapat Full perabotannya Furnisnya Meja Kursi kantor Semua dapat Kita lanjut Ketemu dengan Taman saya Mbak Firli Amelia Di lantai 6 Lantai 5-nya Saya nak tunjukkan Jadi lantai 5-nya nanti Bapak Ibu Saat Survei gedung ini Kita Sama-sama lihat Lantai 5-nya Sekarang Sekarang waktunya Kita ketemu Mbak Firli Amelia Di lantai 6 Ya Jangan naik klip lagi Naik tanggaji Biar Sehat Tangganya juga Sangat Nyaman sekali Terlihat mewah Karena full Dilapisi Dengan Marmer Ini lantai 5-nya Sahabat Garasi Ini lantai 5-nya Nanti Bapak Ibu Saat Survei gedung ini Baru kita masuk Kita lihat Sepertinya untuk Interiurnya Ini Paling mewah Lantai 5 Yuk Kita ke lantai 6 Sekarang Kita akan ketemu Mbak Firli Amelia Dari Property Sister Ke Kinia Halo Halo Ketemu lagi Gimana tadi Hosturnya Udah Jadi udah Saya ajak Ke setiap ruang Jadi office tournya Udah yang Sangat memuaskan Bagus ya Mas Abang Gedung berkantorannya Gedung berkantornya bagus Mewah Spek materialnya juga Aduh Oke banget deh Sahabat Garasi Bapak Ibu Silahkan Dilanjutkan dengan Mbak Firli Amelia Bapak Ibu Saya masih ada Di lantai 6 Ya Setiap lantai Itu pasti Ada liftnya Sebelah kiri saya Itu lift Dan Sebelah kiri saya Itu Terdapat Dapur yang Sangat cukup Luas ya Ayo kita bersama-sama Lihat Nah Dapur ini Itu ada Kitchen setnya Full Jadi ada Kompornya Kemudian ada Kulkasnya Sebelah kiri saya Dan ada Beberapa Rak Untuk menyimpan Piring Dan gelas Dan di dapur ini Juga ada Dispensernya ya Untuk karyawan Di setiap Area Ruangan ini Tetap ya Ada Pintu Tangga Daruratnya Dan sebelah kanan saya Ini ada Gudang ya Untuk menyimpan Peralatan-peralatan Kantor Sekarang Kita Ke Area Selanjutnya Nah Di sebelah sini Itu ada Toilet Laki-laki Dan toilet Perempuan Seperti apa Dalamnya Kita lihat Sama-sama Nah Ini toilet Perempuannya ya Sebelah kiri Tetap ada Kabinet Untuk menyimpan Peralatan Kamar mandi Nah Kemudian Di sebelah kiri Terdapat Dua Wastafel Dimana Top Kabinetnya Menggunakan Marmer Dan di bawah Sini Juga Ada Rak Nah Kanan-kirinya Dari Wastafel Ini Itu Juga Ada Kaca Nah Di sebelah Kanan Saya Terdapat Dua Bagian Toilet Nah Ini Bisa Dilihat Toiletnya Itu ada Klosetnya Dan cukup Layar Untuk Karyawan Jadi bisa Bergantian Oke Sekarang Kita lanjut Ke area Function Hall Nah Bapak Ibu Di depan Saya Sudah Disambut Partisi Sebagai Pembatas Antara Lobby Dengan Area Function Hall Nah Disini Itu Ada Hiasan Dari Marmer Unik Sekali Bagus Kemudian Di bawahnya Ini Itu Ada Rak Untuk Menaruh Peralatan Yang Ada Di Function Hall Kita Mau Lihat Ke area Dalamnya Yuk Wow Area Function Hall Ini Amat Cukup Luas Dan Cukup Bagus Nah Ini Function Hall Itu Bisa Digunakan Untuk Acara Gathering Kantor Untuk Acara Ulang Tahun Pegawai Direksi Dan Acara Acara Lainnya Nah Saya Sekarang Lagi Ada Di Dapurnya Dapurnya Ini Top Kabinet Menggunakan Marmer Bagus Banget Kemudian Ada Tempat Cuci Piring Cuci Gelas Dan Di Bawahnya Ini Ada Rak Rak Juga Untuk Ditaruh Gelas Atau Piring Peralatan Lainnya Ini Juga Di Belakang Saya Sama Ada Ini Ya Apa Namanya Lemari Sama Juga Untuk Digunakan Menaruh Peralatan Sebagai Ada Piring Gelas Dan Lain Lain Nah Sebelah Kanan Kiri Ini Itu Ada Kaca Pajangan Untuk Ditaruh Hiasan Hiasan Seperti Ini Nah Bapak Ibu Di Sebelah Kanan Saya Itu Terdapat Wine Sealer Jadi Wine Sealer Ini Itu Di Dalamnya Ada Anggur Anggur Banyak Itu Ya Koleksi Pemilik Jika 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 Ada Acara Itu Bisa Langsung Aja Di Ambil Dan Sebelah Kiri Juga Itu Juga Ada Tempat Rak Juga Di Dalamnya Ada Wine Juga Nah Bapak Ibu Ini Areanya Cukup Amatlah Sangat Luas Ya Nanti Bisa Diletakkan Meja Kursi Mau Ditata Didesain Didekorasi Terserah Sesuai Dengan Keinginan Dan Kebutuhan Tapi Ini Ya Excited Banget Karena Function Hall Ini Besar Banget Jadi Kurang Lebih Bisa Menampung 100 Orang Pegawai Dan Bisa Juga Dilihat Bapak Ibu Kanan Kiri Dari Function Hall Ini Itu Ada Kaca Kaca Jadi Terang Sekali Nah Ini Ada Ornamen Ornamen Kayu Hiasan Jadi Supaya Lebih Menarik Lagi Dan Ada Korden Kemudian Di Function Hall Ini Bisa Dilihat Bersama Bapak Ibu Di Atas Itu Plafon Itu Ada Hiasan Kayu Kayu Dekorasinya Dan Ada AC Central Function Hall Sebesar Ini Wow Saya Pasti Betah Di Acara Gathering Kantor Acara Ulang Tahun Direksi Atau Acara Ulang Tahun Karyawan Atau Acara Kantor Lainnya Wow Kalau Saya Betah Banget Di Sini Karena Di Belakang Saya Ini City Light Bagus Apalagi Kalau Malam Aduh Keren Banget Pemandangannya Jadi Viewnya Itu Kita Dapat View Gedung Perkantoran Yang Ada Di Sekitar Menteng Jakarta Pusat Nah Sekarang Kita Akan Ke Rooftop Halo Mas 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 Asik Asik Bap Lagi Nikmatin View Yang Luar Biasa Ini Betah Banget Ini Karyawan Di Sini Ya Mantor Disini Asik Banget Ya Betul Dan Mas Mas Sebelah Kanan Saya Ini Ada Semacam Hiasan Yaa Nambah Dengan Ikan Hias Ikan Koi Itu Bisa Gitu Mempercantik Area Kolam Ikan Keren Aksesorisnya Bagus Banget Wah Ini Enak Banget Ya Saya Lagi Nikmatin Banget Pemandangan Waduh Luar Biasa Ini Sejauh Mata Kita Memandang Tentunya City City View Jadi Pemandangan Gedung Perkantoran Lampu Lampu Gedung Perkantoran Yang Ada Di Sekitar Jakarta Pusat Di Area Menteng Dan Mas Kalau Ada Acara Gathering Kantor Misalnya Mau Barbecue Itu bisa Di sini Ini bisa Menjadi Area Barbecue Aduh Enak Banget Jadi Acara Di Area Function Hall Yang Udah Dilengkapi Dengan Wine Siller Terus Beberapa Perlengkapan Lainnya Ini Bisa Langsung Tersambung Ke Area Rooftop Betul Jadi Dapat Acara Barbecue Di sini Jadi Rame Jadi Rame Ini Kalau Situasinya Malam hari Ini udah Pasti Keren Banget Indah Banget Oke Mbak Firli Sahabat Ganasi Bapak Ibu Saya Dan Firli Udah Ajak Ke Semua Ruangan Di setiap Lantai Kita udah Ajak Jadi Kita udah Perlihatkan Ke Bapak Ibu Hanya Lantai Lima Aja Tadi Yang Belum Kita Lihat Karena Itu Ruangan Ibu Jadi Kantor Ibu Jadi Kantor Istri Dari Pemilik Gedung Ini Dan Jangan Lupa Sahabat Property Jika Mau Survei Gedung Ini Sebaiknya Dua Hari Sebelumnya Oke Jadi Kalau Yang Berminat Mau Lihat Gedung Ini Yang Kebetulan Nonton Video Kita Lagi Cari Gedung Untuk Kantor Satu Hari Atau Dua Hari Sebelumnya Untuk Lihat Gedung Ini Oke Bapak Ibu Sampai Disini Office Tour Saya Dan Mbak Pirli Di Gedung Modern Gedung Ini Nyaman Enak Ini Kayaknya Udah Bisa Mengakomodir Kebutuhan Karyawan Jadi Mereka Nyaman Sekali Karyawan Semua Yang Kerja Disini Mbak Pirli Gedung Ini Mau Dijual Berapa Harga Dari Gedung Perkantoran Yang Ada Di Menteng Jakarta Pusat Ini Dibuka Dengan Harga 120 Miliar Boleh Nego Sampai Deal Wah Ini Tonton Video Video Kita Ini Yang Butuh Atau Gedung Kantor Yang Mewah Modern Di Kawasan Menteng Jakarta Pusat Menteng Sudah Nggak Bisa Disebutin Gimana Gimana Lagi Namanya Menteng Kawasan Elite Kawasan Berkantoran Gunian Sudah Sudah Bercampur Jadi Ada Gunian Mewah Ada Perkantoran Jadi Zonanya Sudah Campuran Jadi Para Pengusaha Yang Ada Di Seluruh Indonesia Sultan Sultan Yuk Mari Survei Merempat Merapat Ini Spesial Kita Buat Video Sahabat Gerasi Bapak Ibu Seperti Biasa Sebelum Saya Dan Mbak Firly Mengakhiri Video Ini Dukung Channel Kita Berdua Properti Sister Kekinian Dan Garasi Pipe Dengan Cara Tekan Tombol Merah Di Like Mas Akmal Jangan Lupa Dan Aktifkan Lonceng Supaya Nggak Ketinggalan Dengan Video Video Terbaru Dari Kita Selalu Jaga Kesehatan Sahabat Garasi Sampai Ketemu Pada Video Kita Berikutnya Sampai Jumpa Sampai